Asini rohama dihamu doho dame, nasian Tuhan debata amata, doho nasian anakna, Yesus Kristus Tuhan baik. Amin. Saluh. Saluh. Uriyan itu hatta hamuna amanami inanami nahi naholongan. Di bagasan kewarni itu hatta Yesus Kristus, dalam pemahaman teologi, ada yang dinamakan tingkat-tingkat kebenaran, namar lapatan asa saylam mangatusi mahita, saylam sikok manian pajalo otta, nang panadayotta, taringo tu debata tay. Jadi dibahai do ruhu-ruhuna adung pigai-pigai tingkat-tingkat kebenaran, lapar culo dibahai mai kebenaran indrawi. Di adunanidok nadisi ima sebuah kebenaran yang bisa kita katakan dihasilkan dari panca indera yang dimiliki oleh setiap orang. Sebuah kebenaran yang dihasilkan dari panca indera yang dianudrahkan Tuhan kepada setiap orang. Apakah itu melalui penglihatan? Apakah itu melalui pendengaran? Mana natahilala langsung? Natahilala sadir di tonga-tonga ningolunta? Buimadohonotarupani ini bisa menjadi sebuah kebenaran dalam pribadi seseorang. Ini bisa menjadi sebuah kebenaran dalam pribadi seseorang. Natahilala sadir di tonga-tonga. Natahilala sadir di tonga-tonga ningolunta? Ini tidak menjadi jaminan juga kebenaran yang kita hasilkan dari panca indera Tani. Boleh menjadi kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak di dalam kehidupan kita ini. Iman anidokna nakani kebenaran indera ini. Napa dua orang digompar, orang doi marhite kebenaran empiris. Yaitu sebuah kebenaran yang dihasilkan dari sebuah pengalaman hidup. Dari sebuah pengalaman hidup seseorang itu selama masa hidup. Banyak juga ternyata, banyak juga ternyata di tengah-tengah kehidupan ini yang menjadikan kebenaran empiris ini menjadi sebuah kebenaran yang mutlak. Dari sebuah pengalaman hidup seseorang itu selama masa di tonga-tonga ningolunta, Dari pengalaman yang kita alami, kita terkadang memaksa, kita terkadang mau mengajak orang lain untuk menerima pengalaman hidup seseorang itu menjadi sebuah kebenaran dalam kehidupan mereka. Terkadang berbeda, ternyata. Tapi pribadi seseorang itu berbeda, tapi cara berpikir itu seseorang itu berbeda. Ini ubahin, tukpe dohonottabui menjadi kebenaran. Ternyata, kebenaran ini juga tidak bisa langsung menjadi sebuah kebenaran yang mutlak, langsung menjadi sebuah kebenaran yang absolut kepada kehidupan semua orang. Ini mau mengajak kita bahwa untuk melihat sesuatu, untuk menjadikan itu sebuah kebenaran, Jadi tidak mutlak menerima dari secara indrawi saja, Tidak mutlak membenarkan dari pengalaman hidup saja, tapi mau diajak, mari kita cerna baik-baik, mari kita telah kembali, bukan lagi dengan logika kita, bukan lagi dengan perasaan kita, Tidak mutlak membenarkan dari meningkat dengan kendaraan hidup saja, ada dua orang, Asul Petrus yang hidup bersama-sama dengan Yesus dia melihat secara langsung sehingga dia debatah pasahat Tuhan Tuhan Yesus diidah nasidah jalan di hilal nasidah sehingga dia tidak debatah dia Dia bukan hanya mendengar berita itu, tapi dia juga melihat secara langsung. Dia bukan hanya mendengar berita itu, tapi dia bukan hanya mendengar berita itu. Dia bukan hanya mendengar berita itu, tapi dia bukan hanya mendengar berita itu. Memakai pola yang sama, memakai metode yang sama, untuk menerima kembali. Dia menggambarkan menjadi seorang raja, dia menggambarkan menjadi seorang hakim yang agung, dia menggambarkan menjadi seorang hakim yang agung, yang memurah hati, yang selalu menantikan orang untuk kembali, dan menerima kekekalan hidup ini. Dua orang yang menyaksikan siapakah Allah kita, dan siapakah Yesus Kristus. Ini harusnya menjadi sebuah acuan yang baik juga, untuk penerimaan kita kembali kepada Yesus Kristus, untuk penerimaan kita kembali. hari itu melihat kita kembali kepada Yesus Kristus. Jadi kita ketika di tempat ini, kita melihat kita. Kita memanakan kita percayaan kita, dengan kita yang menghubungkan di bagian Tuhan, Yesus Kristus. Kita melihat kita kembali kepada Tuhan, dan kita berhubungan kita kembali kepada Tuhan. Tuhan akan menghubungkan di bagian Tuhan. Kita tidak bisa memungkiri Atas apa yang kita lihat Kita tidak bisa memungkiri Atau menutup telinga Atas apa yang selalu kita dengar Di dalam kehidupan kita Kita tidak bisa memungkiri Itu pasti akan mengubahkan kehidupan kita Secara tidak langsung Akan semakin merendahkan diri kita Akan semakin mengenalkan siapa si Allah itu Bagaimana Tuhan telah memberkati kehidupan kita Bagaimana Tuhan telah menuntun perjalanan kehidupan kita Bagaimana Tuhan telah membebaskan kita Dari segala tantangan kehidupan ini Secara tidak langsung Terima kasih maka sahib lambdi pamalu maka naso dingga di padomu maka naulina dinget di tonga-tonga ningoluta rado pengalaman songoni di tonga-tonga ningoluta manang boydodohono mulusai naso dingga nido tapeo yakimahita amanginak dan gabi lamadpazonokon hibana api garyada lampadau hondo hibana lapasidik kondo hibana si tonga-tonga ningolutaid lama pahit kita gabi lamso ngangatuh sibe isedo tuh hatai gabi lamapuwa kita dan tatad dabe tuh hatai garyada gabi nibahit tuh kita halak naso maboto mabdok mauliyate tuh tuhat ida upahena kaning didokni baga saturpukon tiuk maha tiuroni tiuk maha tanau sinuri rakon niaka panuri rangi asai mana mampuan ngolum lamana datuh hatai lampasol hoto dirim tuh tuhani pinomat imajonebui patiur horroham sahatu ari haroroni tuh hatai ida didokapostel petrus nakani paling tidak sampai engkau menemukan kebenaran yang sesungguhnya ketika Tuhan Yesus Kristus itu datang kembali di tengah-tengah dunia ini ala nina kaning teida amanginang tazakom masudena alai haporsyaw taima namani bangi namangida dohuk namamutusan akah hasi tonga dia ma naboi peyokota akah hasi tonga dia ma naboi gabi ucahat di tonga tonga ningoluta jalan naboi mabuha kita lam solhot tutu hatai naboi mabuha kita lam tusikob na panadauta tari ngotu tuhatai pengalaman hidup penting keberadaan kita juga penting naboi terpisah terpasidi kita amanginang alai haporsyaw taima na gabi ucahanna lahom mabuha maniab sadah hasi tongan sebuah kebonaran yang hakiki yang bisa menyelamatkan kita yang bisa menyelamatkan menerangkan hati kita sampai kepada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan taima alami hamuna manami inanami nunggatungguda teida akkapanin dangion sebuah kesaksian atong teida ma kesaksiani bukan hanya sebuah ucapan saja alai tapi yukmai tapi husor-husor terlumobi molusian natar surati ikon gabi lam tapi solho madiri takusi ikon gabi lam napa zonokorma rasul petrus menyaksikan bahwa benar ini bukan hanya cerita semata bahwa benar ini bukan hanya dongeng semata saya melihat langsung saya mendengar langsung jalan yang jalan jalan yang berlaku jalan yang berlaku habur siaku pemandu tutudu ibanada Tuhan ibanada Raja ibanada Sipaluwak di tonga-tonga di ngoluk ala nungah huwilala sadiri ala nungah huwalami sadiri songo dia debata manogu-nogu ngoluku songo dia debata marmudu-muduhan ngoluku doho ke luar kaku uju tinggang au uju galeau uju dibagasan agak kegalauan nungah ditiroi ibanau marhiti todina nebanyi atau ditogi hodohi tanwai ngamanginan rasul petrus bahkan raja daun jadi sebuah tokoh yang mampu melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini bukan hanya dari sudut pandang satu sisi saja tapi dari pengalaman imanlah dia dari kejujuran imanlah dia menyaksikan benar aku bisa saat ini hanyalah karena kemurahan Tuhan semangat aku bisa sampai saat ini hanya karena pertolongan Tuhan semangat atau ikut katidakonokului atau ikut nama rohaku jalaikom mersinggang mau diadopana pasahakom hamulatheon nirrohaku pasahuttona kena hinalomohon nirrohani debata alaidu tadana nanggujaalwaka pasu-pasu nanggwa palai dalana mangaradu tiak kapatik ni Tuhani maka mulatheon pasu-pasu ni Tuhani dibagasang mau diadopana atau di nautabegi panindang yun naia manginam doho manuai kita ikon maka tibdakon debatatai ikon maka tibdak kotuhatai ala doho notama pasti tidak jauh berbeda pengalaman hidup itu juga tapi satu hal yang menjadi jaminat nunggahudadadiriku nunggahudadadisedoau angkodang alani Tuhani dang sahatau tuob baso angkodang alani Tuhani dang hilalaku dengkabasani Tuhani dibagasan bulu atung hatidakon ma basa-basan di Tuhani tapu zima gowarna marhite namar singgak kita tuha dopana jala lampahutton hapur xiaomi di tonga-tonga ni parmodota amin martangi yang makita terima kasih